Hai semua assalamualaikum di video kali ini saya mau buat cemilan dari ubi jalar yang renyah di luar lembut di dalam yuk simak resep dan cara membuatnya siapkan 1 kg ubi jalar yang sudah dibuang kulit dan dicuci bersih kemudian ini kita potong-potong sebelumnya saya sudah panaskan kukusan kemudian masukkan ubi jalar ke dalam kukusan kukus kurang lebih selama 20 menit atau hingga matang kalau sudah 20 menit dikukus kemudian dites tusuk jika sudah empuk matikan kompor lalu pindahkan ke dalam wadah haluskan ubi yang sudah dikukus menggunakan garpu dan kita depan ke dalam wadah haluskan kukusnya dan dikukus saya sudah membuatkan ke dalam wadah haluskan ukuran dan dikukus saya sudah kemudian saya menggunakan ubi jalar itu jika sudah halus kemudian tambahkan 50 gram gula pasir 1 saset susu kental manis kemudian aduk hingga tercampur rata kalau semua bahan sudah tercampur rata kemudian kita ambil sedikit adonan kita bentuk memanjang seperti ini selamat menikmati jika sudah selesai kemudian kita ke adonan perekat siapkan 2 sdm tepung terigu kemudian tambahkan secukupnya air lalu kita aduk hingga tercampur rata sampai menghasilkan tekstur yang kita inginkan kira-kira seperti ini kemudian ini kita sisihkan dulu sebentar siapkan kulit lumpia ini kulit lumpia yang sudah jadi saya beli di pasar isi kulit lumpia dengan adonan ubi yang kita bentuk tadi kemudian kita lipat seperti risol lalu kita rekatkan dengan cairan tepung yang kita buat tadi kira-kira seperti ini selamat menikmati jika sudah selesai kemudian saya panaskan minyak sayur secukupnya untuk menggoreng kalau minyak sayur sudah panas kemudian masukkan satu persatu adonan yang kita buat tadi goreng semua adonan hingga berwarna kuning keemasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia cemilan dari ubi jalarnya sudah jadi dan sudah bisa untuk disantap cemilan ini sangat enak dan bikinnya gampang renyah di luar dan lembut di dalam selamat mencoba wassalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba